Intro Halo, aku Tara, dari Pekanbaru Rial, jurusan internal design tahun pertama Nama aku Matthew, aku dari Semarang, dan aku jurusan chemical engineering tahun pertama Nama aku Ivan, aku dari jurusan international business dari Jakarta, aku tahun pertama Jadi alasan aku masuk ke Chongyun itu karena aku kan ke interior design, terus direkomendasi sama agennya Katanya jurusan interior design di Chongyun ini terkenal banget, gak cuma terkenal di luar negeri gitu Tapi di lokalnya juga diakuin gitu lah kalau misalnya bagus gitu Dan orang Indo juga pada banyak jatuh jurusan interior design di sini Menurutku aku milih CYCU itu juga karena fasilitasnya yang banyak banget dan lengkap gitu Aku sendiri suka olahraga, jadi ada gym, terus pelan-penang, dan tempat lari, dan tempat fasilitas kayak area pesket yang banyak juga Jadi itu alasan kenapa aku milih CYCU Kalau aku milih unit ini itu karena, aku direkomendasiin dari sekolah Karena ini itu unit swasta nomor satu di Taiwan Dan juga di sini lokasinya strategis banget buat kalian yang mau cari makan, tunggu sejauh-jauh Di deket sini itu udah banyak banget makanan Jadi nanti kalau misalnya saat kalian tinggal di TUM juga makanan juga bakal banyak banget Dan kalian bisa coba kalau malam mau coba jalan-jalan lagi Dan kalian bisa coba ke night market, karena depan Halo, nama saya Jenatan, saya Asal Malang Dan aku belajar di sini, belajar Bioscience Technology Nah, untuk kalian yang mau datang ke sini dan takut untuk mandarinnya ya Itu sebenernya gak perlu sih Karena di sini kita banyak sekali course untuk belajar Mandarin Ada banyak fasilitas dan juga course-course nya Ada course one-on-one dan course yang group Dan itu banyak sekali kalian bisa ambil Nah, terus untuk kalian yang juga ingin untuk student exchange ke negara lain selain Taiwan Itu juga pasti, pastinya bisa dan sangat gampang Karena CYCU mempunyai banyak sekali koneksi dari korpor negeri Contohnya Amerika, Jerman, Perancis, Tumpang, Korea Ini juga, jika kalian mau belajar itu bisa fokus banget Karena disini juga ada banyak tempat untuk belajar Makanya stadium room dan pemustakaan Karena pemustakaannya itu bisa dibutang sangat besar dan luas Dan kalian juga ada Wi-Fi, jadi kalian bisa belajar dengan tempat yang kalian mau Dan sangat nyaman pemustakaan dan pelajari Jurnusannya kalian pelajari Halo, saya Barnabas, saya dari Bandung dan saya di jurusan International Business Halo, nama saya Chris dari Pekanbaru, dari jurusan asetektor juga Jadi, Congin itu menyediakan pasukan dokusnya untuk anak-anak rumah pertama Nah, untuk perempuan ada dua gedung Dan biasanya satu kamar itu berdiri dari empat orang Dan biasanya dibagi-biasakan jurusan Kalau di CYCU cuma satu gedung Dan satu kamar itu enam orang Dan umumnya juga satu jurusan Terus di dorm itu juga ada ruang belajar Ada mesin cuci, jadi nggak usah repok-repak luang diri di luar Terus ada tempat kulkas dan bisa masak juga di bawah Nah, manfaat dari tinggal jam itu sebenarnya banyak Salah satunya itu adalah sebagai langkah awal Untuk mendekatkan diri dengan teman-teman selanjutnya Terus bagi kalian yang setelah tahun pertama Semua lanjut, CYCU juga menyediakan dorm untuk tahun kedua dan seterusnya Jadi ada dua dorm, dan sama itu isinya juga empat orang Tapi, roommate-nya kalian boleh pilih sesama teman yang kalian mau Jadi untuk harga dorm, itu kan coba cuma satu dorm dari tahun pertama Dorm Leasing itu harganya Rp. 11.000 per semester Namun yang udah mau lanjut, tahun kedua dan tahun ketiga Ada dorm Shinshi dan Recheng Shinshi itu harganya Rp. 13.500 dan Recheng Rp. 16.500 per semester Buat yang dorm cewek itu ada dua gedung Yang gedung ensil Rp. 10.500 per semester Dan yang langsan Rp. 14.000 per semester Dan kita di sini punya 200 Ada status over-season internasional Dan buat pembayar uang sekolah itu harganya beda-beda Dan juga uang sekolah itu juga dibayarnya Harganya juga berbeda-beda dengan depan temannya Misaran harganya di antara Rp. 60.000 sampai Rp. 90.000 Epilogue Bagi kalian yang mau masuk ke cungguan, kalian jangan takut-takut Karena di sini orangnya pada baik-baik Dan juga kita ada komunitas orang Hindu yang kayak kita juga bisa saling bantu Terus kalian kalau bersini takut tentang bahasa ya Itu sama sekali tidak perlu takut Karena kita di sini semua juga pelan-pelan juga belajar untuk memperbaiki mentalitas kita Oke, jadi ditunggu kehadirannya di Congen ya Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!